Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman di YouTube channel aku Wenda Alifullah kembali buat yang baru dateng baru bergabung di channel aku perkenalkan nama aku Wenda Alifullah dan di video kali ini kita masih mau belajar jadi update-nya ditunda dulu bukan ditunda sih sebenarnya udah ada cuman karena teman-teman banyak yang request untuk kak materi dong gitu mungkin ada beberapa yang belum nyimak video-video aku karena sebelumnya di video update ke berapa ya kayaknya dari update sebelum update kelima itu setiap apa yang mau aku bahas pasti aku jelasin dulu materinya gitu cuman karena ada yang request untuk dibahas lagi aku coba bahas untuk kalian semua demi kalian semua sekali lagi teman-teman aku minta sama kalian semua untuk support aku dengan cara subscribe channel aku dan juga like comment serta share video-video yang ada di sini kita sama-sama berbuat baik aku berbuat baik dengan cara bikin konten yang bisa bantu orang kalian berbuat baik dengan cara menyebarkan konten yang baik ini gitu jadi kita sama-sama berburu pahala biar apa en biar kita jadi orang yang beruntung seperti cita-cita dan target kita semuanya nah teman-teman semua hari ini kita akan belajar tentang apa sih ini dia jadi today hari ini kita akan belajar tentang perbandingan 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 senilai dan perbandingan berbalik nilai ada tiga jenis yang mau kita pelajari hari ini ini gampang banget konsepnya itu harus dipahami dulu ketika ada soal hal yang harus pertama kita lakukan adalah fornis dulu soal itu perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai supaya kita bisa kerjakan dengan mudah langsung saja kita masuk ke materinya pertama aku mau jelasin sama kalian semua tentang perbandingan perbandingan itu apa sih WN baik perbandingan itu kayak gini teman-teman kita membandingkan sesuatu misal kita membandingkan usia dua orang ya misalnya ada usia Adi itu 20 tahun kemudian usia Bima itu 8 tahun perbandingan mereka adalah gimana caranya WN gini Adi banding Bima perbandingan itu simbolnya kayak gini ya teman-teman kayak tanda bagi Adinya 20 Bimanya 8 kita bagi sederhanakan paling sederhana bagi 2 10 banding 4 masih bisa sederhanakan lagi bagi 2 lagi 2 banding 5 bisa lagi nggak habis ya udah habis nih udah paling sederhana berarti perbandingan usia Adi banding Bima adalah 5 banding 2 kalau usia Bima banding Adi 2 banding 5 gitu ya teman-teman jadi gampang nah kalau di soal perbandingan nih misalnya kita udah sama-sama tahu usia Adinya 20 tahun usia Bimanya 8 tahun kemudian soalnya aku ganti kayak gini perbandingan usia Adi dan Bima adalah 5 banding 2 jika jumlah usia mereka 28 tahun berapakah usia Bima nah ini caranya gampang karena usianya dijumlahkan 28 maka perbandingan usia juga harus dijumlahkan lihat 5 banding 2 kita jumlahkan jadi 7 7 supaya kedua 8 dikali berapa sih kali 4 berarti setiap item nilainya 4 kalau ditanya usia Bima 2 2 dikali 4 8 usia Adi 5 5 kali 4 20 gitu gampang ya teman-teman pokoknya kalau perbandingan itu kalau udah paham konsep pasti gampang intinya perbandingan itu kita nyari yang bentuk paling sederhananya jadi sama kayak konsep-konsep pecahan gitu nah perbandingan itu ada dua jenis nah yang pertama adalah perbandingan senilai yang mau kita pelajari berikut ini perbandingan senilai nah perbandingan senilai ini konsep utamanya seperti apa sih Wen ini aku jelasin sama kalian semua dan aku pakai ini untuk ngejelasin ke murid-murid aku dan Alhamdulillah mereka pada paham membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai aku langsung ke contoh ya teman-teman contoh gini satu loyang kue itu membutuhkan 5 butir telur pertanyaan aku kalau aku mau bikin 3 loyang kira-kira telurnya nih belum tahu ya makin banyak apa makin dikit coba tebak 1 loyang 5 telur kalau 3 loyang telurnya makin banyak atau makin dikit tentu logika kita jalan dong telurnya makin banyak dong seloyang aja 5 tentu kalau 3 loyang makin banyak lihat loyangnya dari 1 ke 3 loyangnya membesar ya dari 1 sampai 3 nilainya membesar nih jumlah telurnya kalau 1 loyang 5 3 loyang berapa 15 ya ya nilainya juga nilai telurnya membesar karena sama-sama besar ini lah yang disebut senilai Hai cara mengerjakannya seperti apakah kayak gini caranya 1 loyang 5 telur Hai tiga loyang berapa telur rumusnya ya kalau kalian butuh rumus-rumus karena banyak orang kain rumusnya bener atau ngasih kalau aku sebenarnya enggak penting rumus yang penting paham konsep kalau yang ini ini kan yang ditanya nih yang bawah nih yang atas yang diketahui adit ditanya per adik dikali lawan ya jadi yang ditanya 3 yang diketahui 1 dikali lawannya 5 3 per itu kan bagi 3 bagi 1 itu 3 kali 5 15 telur ya gampang kalau perbandingan berbalik nilai gimana gimana apa letak perbedaannya seperti apa nah kita coba bahas ya perbandingan berbalik nilai kalau tadi perbandingan senilai itu nilainya membesar jumlah loyangnya membesar jumlah telurnya juga membesar kalau perbandingan berbalik nilai gimana sih kak contohnya nih gampang misal ya ini misal 10 sapi menghabiskan makanan dalam 14 hari nih 14 hari ini habis makanannya kalau nih kalau misalnya sapinya 14 berapa hari konsepnya gimana lihat 10 sapi jadi 14 sapi berarti sapinya membesar logikanya 10 sapi ngabisin makanan 14 hari kalau misalnya sapinya kita tambah jadi makin banyak makanannya jadi cepat abis atau malah jadi makin lama abisnya jadi makin cepat ya habis makanannya harinya makin cepat berarti lebih kecil ya nih lebih kecil harinya dari 14 yang ini besar yang ini kecil ini besar ini mengecil sebaliknya inilah yang disebut konsep berbalik nilai gitu kalau tadi yang senilai ini aku ingetin di bawah kalau tadi yang senilai itu adalah adit dibagi adik adik dikali lawan kalau yang berbalik nilai sebaliknya adik dibagi adit dikali lawan contoh untuk soal ini adik yang diketahuinya berapa 10 yang ditanyanya 14 lawannya harinya 14 hari coret-coret 14 nya habis ini 1 ini dibagi 14 1 berarti kita punya 10 per 1 kali 1 10 bagi 1 itu 10 kali 1 berarti 10 hari lihat nih jadi makanan yang 14 hari bakal habis dalam 10 hari masuk akal dong karena orangnya eh sapinya makin banyak untuk makanannya lebih cepat habis kayak gitu ya teman-teman gampang banget konsepnya mudah-mudahan kalian paham nah untuk di SKD soal-soal perbandingan ini kadang dicampur dengan konversi lusin gross rim nah jadi konsep-konsep dasar untuk konversi-konversi jumlah juga kita harus ingat-ingat kembali ya misalnya untuk beberapa contoh soal yang mau aku sajikan sama kalian seperti berikut ini jika harga setengah lusin gelas adalah 30 ribu berapa harga 9 buah gelas nah untuk mengerjakan ini tentu kita harus tahu dulu dong konsep lusin itu apa kan nih lusin lusin itu adalah 1 lusin 12 buah kalau setengah lusin berarti setengahnya berapa 6 buah jadi ini tuh 6 buah harganya 30 ribu kalau 9 buah harganya nah logika dulu ingat pertama kalau kita ketemu soal kasus perbandingan fonis dulu senilai atau berbalik nilai 6 buah 30 ribu kalau 9 buah harganya lebih mahal atau lebih dikit uang yang kita keluarkan tentu lebih besar dong kalau 6 aja 30 ribu kalau beli 9 itu uangnya lebih banyak jadi banyak buahnya membesar banyak uangnya juga membesar berarti ini seni senilai kalau senilai yang ditanya yang di atas 9 per 6 kali 30 ribu bagi 6 1 bagi 6 5 ribu 9 kali 5 ribu 45 ribu ada jawabannya ada yang D gampang ya teman-teman jadi konsep dulu ingat caranya adalah baca soal ubah ke kalimat matematika lalu fonis nilai atau berbalik nilai langsung hitung insyaallah pasti bisa kalau kalian gak faham atau butuh penjelasan lebih boleh komen di bawah ya teman-teman jadi nanti kita bisa diskusi di bawah kita lanjutkan ke soal berikutnya persediaan makanan untuk 6 ekor kambing pada suatu peternakan akan bertahan selama 2 minggu apabila kambing bertambah menjadi 8 ekor akan bertahan berapa lama kan persediaan makanan tersebut lihat ini ya 6 ekor habis 2 minggu atau 14 hari ini abaikan 2 minggunya kalau udah kita ganti 14 hari apabila bertambah jadi 8 berarti kalau 8 ekor makanannya bakalan lebih cepat habis atau lebih lama habis makanannya bakal lebih cepat ya berarti yang ini ekornya membesar jumlah ekornya membesar jumlah harinya makin dikit berarti ini ber balik nilai betul sekali kakak nah berikutnya kalau berbalik mana yang di atas yang diketahui ya 6 per 8 kali 14 sama-sama kita bagi 2 boleh boleh ini 4 ini 7 sama-sama kita bagi 2 lagi boleh ini 2 ini 3 jadi kalau bawah itu teman-teman boleh dicoret tapi harus dengan yang atas ya gitu tinggal 3 kali 7 21 bagi 2 21 bagi 2 itu 10,5 nah akan bertahan berapa lama ini kalau 10,5 ini akan bertahan berapa lamanya akan bertahan 10 hari teman-teman banyak ini jadi perdebatan di facebook ketika aku upload soal ini banyak yang tanya loka harusnya dibulatkan ke atas dong kan namanya hari itu gak bisa kita penggal ketika udah 10 lebih berarti kan itu udah masuk ke hari 11 kita kembalikan ke pertanyaannya bertahan berapa lama kalau kita bilang ini 11 hari bener gak bohong dong kenapa karena ini belum habis hari ke-11 nya jadi ini masih masih menjalani hari ke-11 dan belum habis jadi kita gak boleh vonis bertahan sampai di hari ke-11 tapi kalau kita bilang bertahan selama 10 hari atau bertahan sampai di hari ke-10 bener dong hari ke-10 udah mereka lalui nih hari ke-11 nya belum karena pada saat setengah hari makanan habis jadi itu gak bertahan sampai hari ke-11 paham ya mudah-mudahan frekuensi jadi logikanya bisa diterima oleh kalian gitu teman-teman nah oke udah habis teman-teman untuk kali ini aku mau ngasih kuat sama kalian semua jadilah beruntung sebab orang beruntung dapat memenangkan semuanya nah loh kaitannya sama yang tadi aku sampaikan di depan bahwa jadilah orang-orang yang beruntung nah cara supaya kita jadi orang beruntung adalah dengan banyak berbuat baik teman-teman aku dari dulu selalu percaya bahwa sepintar apapun aku kalau aku tidak beruntung aku gak akan bisa ada pada posisi yang aku inginkan makanya ketika aku berdoa sama Allah aku minta ya Allah jadikan aku orang beruntung aku minta doa sama kedua orang tua aku juga seperti itu makanya kita harus banyak-banyak berbuat baik dan minta doa dari orang-orang di sekitar kita supaya kita jadi orang yang beruntung dan aku buat ladang kesempatan nih untuk kalian berbuat baik dengan cara apa dengan cara share video ini ada maunya ya gak 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 maksud aku baik kok supaya konten-konten positif yang baik ini mereka juga bisa terima teman-teman kita yang mau tes juga bisa nikmatin dan kamu kan pasti kecipratan pahalanya gitu menyebarkan sesuatu yang baik insya Allah akan berbuah kebaikan juga mudah-mudahan langkah kita bener ya teman-teman dan membawa kita keberuntungan terima kasih sudah hadir di video ini jangan lupa komen subscribe juga like komen dan share 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 please komen juga di bawah karena aku juga pengen kenalan sama kalian semua yang udah pada masuk di channel aku sekali lagi terima kasih ya teman-teman makasih buat tim gercep buat tim komen buat tim notifikasi buat tim no skip iklan makasih banget komen kalian luar biasa I love you all sampai ketemu di video berikutnya ayy by the way iya betul aku mantan penyiar radio assalamualaikum selamat menikmati